Pusk, pusk, pusk Pusk, pusk Ini bukan cipu Gimana sih? Lu gimana lagi? Pala kau sendiri Ketauan kan? Lagi sayang-sayangan kan? Lu ngapain betulan disini? Ya, biar angkot ke saya dong Aku mau lagi sama kamu Pokoknya aku pindah cerit Ketauan kan? Ketauan kan? Ketauan kan? Ketauan kan? Ketauan kan? Ya Allah Ketauan kan? Ketauan kan? Ya Allah Ya Allah Ya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Kami dengan cara Membeli produk-produk kapalan Ini ngudut money Ngudut money Den Merokok aja Eh bukannya Dengan cara seperti itu Kalian sama saja mendukung kami Menyukup kami Ya luar biasa Ya dan juga yang share video ini Melike video ini Terutama komen juga Terima kasih banyak Insya Allah Itu menjadi sebuah kebaikan Ya dan juga Ladang pahala buat kalian Amin Coba kalau di share Terus yang nontoner dibuang Ya kan Waduh Masya Allah Apalagi ada sholawatnya Di setidak hidup kita itu Jadi pahala Jadi pahala ya Mas Ya bener Terima kasih banyak pokoknya sahabat Dan hari ini Ini ya Kalau saya bisa menggambarkan Allah sedang memberikan pelajaran buat kita Kenapa? Itu yang selalu saya bilang Ridho nya Eh maaf Surga nya seorang istri terletak kepada Suami Cuman Masya Allah ini Pak Ahmad ini sabarnya Benar bos Sabarnya luar biasa Walaupun Bu Yais ini terus meminta Ditalak Ditalak Diceraikan Diceraikan Tapi beliau masih tetap mempertahankan Saya pikir tuh mas Orang yang paling sabar di dunia ini itu saya Gitu bos Ternyata ada lagi ya Ada lagi ya Masya Allah ya Masya Allah ya Masya Allah ya Itulah sahabatnya Insya Allah ini jadi pelajaran buat kita Khususnya untuk para sahabat yang sedang menjadi istri Nah ya Yang sekarang menjadi istri Istri-istri yang di rumah Benar bos Yang selalu mendoakan suaminya Ya kan insya Allah jadi pelajaran buat kalian Tingginya suara istri Nadanya suara istri Azabnya menjadi suluh neraka Ibaratnya jadi kayu neraka Apalagi melawannya Apalagi mengkhianatinya Iya kan Astagfirullah Tapi kan untuk apa sih jomblo? Kalau jomblo bebas Oh bebas Jomblo ini siapa nih? Cuman soalnya diantara 4 ini yang jomblo cuman Nah itu Gus Makanya dari kemarin saya ajarin Bang Kobil itu Bang Kobil itu Bukan Jomblo Cuman Kobil itu Tajwijaha Warnikaha Bilmahri Matskur Besok nikah Pagi-pagi kalau gak kesiangan Amin Ini saya jadi gak jangan-jangan Dia ini Apa Trauma Trauma Berarti trauma pernah melakukan hal sesuatu ya? Bukan Karena sering melihat Istri-istri durhaka Oh Suami dulu Oh jadi dia takut gitu Oh gitu Karena mungkin jadikan sebuah acuan Bener Mungkin dia pengennya sama kambing Kita kan gak tau Fantasinya si Enden gitu Terlalu tinggi Fantasinya Tapi kan Ringgi loh Gak mirai Kan memang gini kan Gus ya Nikah itu kan untuk Satu kali seumur saya hidup Kan maksudnya kan Jangan Salah pilih Gitu Gus Tapi mohon maaf Gimana? Ya dimahapin lah Tunggu, tunggu, tunggu Tunggu, tunggu Tunggu, tunggu Tunggu, tunggu Tunggu, tunggu Tunggu Mengutip Daripada Pertama kali Pak Ahmad Mendatang di Tiktana Gus-nya Di Di Salah Gini saya ingat Ingat Yang orang sabar itu Saya pikir Selain daripada Gus ini Dan juga selain daripada Pak Ahmad ini Masih ada Si Ali Si Ali Oh iya Si Ali Bener Paling sabar Sabar Ali Bener Tidak pernah deket Tidak pernah Tidak pernah ketemu Tidak pernah Tidak pernah ketemu Tidak pernah Tidak pernah Alikirsut Nah Alikirsut Bener Masya Allah Itu juga salah satu orang penyabar Banget Gus Banget Gableg ke air OGE Apa itu Gus? Gableg ke air OGE Siali ya Masya Allah Astagfirullahaladzim Ya Allah Ya begitu sahabat Banyak contoh orang sabar Contoh sabar Allah pasti akan kasih jalan Bener Gus Nah jangan main-main sama doanya orang yang sabar Bener Ya karena dibalik kesabarannya Ada perlakuan yang dizolimin Ada sebuah perlakuan yang ibarat ini gak pantas Makanya dia sabar Bener Dibalik kesabarannya ada doa Oh itu yang pentingnya Banget Bapak Benten Bapak ya Ya Bapak baru mencurigakan Jangan-jangan itu wali yang menyamu Alhamdulillah 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 Itu jangan meleng Kalau kata orang Jember itu jangan meleng Jangan meleng 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 apa malang? Meleng Gus Meleng Gus Bukan malang beda lagi Gus Bukan suka malu-maluin Pak ini Susut dulu Oh iya Gus Maklum Gus Tadi dipaksa ditari-tari sama itu Gus Sambil ngajarin kobel itu kobel itu Gus Jadi gak sempet Gus ini Jadi gitu sahabat Ya Dan hari ini saya ingin mencoba untuk menyadarkan Pak Ahmad Karena Sudah tiga kali itu mes Ya Bener Kalau kata orang Sunda itu Nista Maja Utama Oh iya Sekali dikasih tahu Ya Dua kali Masih gak mampuan dikasih tahu Tiga kali tinggalkan Ya Bener Bener Gus Tempuan banyak gak badeg Nah Bener Iya Insya Allah Mungkin ini jalan Allah Tapi bukan berarti Saya menyuruh kepada Pak Ahmad Untuk cerai Oh iya Tapi minimal gak bungakin Hatena lah Dennya Bener Gus Iya gak Kayak Padir Ini Padirga kemana Gak tahu Gus akhir-akhir ini gak normal Ngomong ke saya Gus saya absen dulu ya Mau bulan madu Salah Cuman saya curiga nikahnya sama siapa Nah Itu jadi pertanyaan Gus Kan gak ada kabar-kabar juga Apalagi udah bulan madu Berarti bulan madu itu kan udah Melakukan sah Terus nikahnya tuh sama siapa Padirga itu Gus? Tuh Pertanyaan saya sebenarnya Soalnya dari kemarin Hampir dua minggu ini Dia deketnya sama si Ali Ali Girsut Ali Girsut Salah Aku tuh mau apa diri kata ya Iya Dua minggu ini dia tuh Kayak seolah bisnis sama si Ali Wah Yang saya khawatirkan Ini karena jebakannya dia Jebakannya apa Gus? Si Ali lah Jebakannya gimana? Oh iya Gus Kalau sendiri Ngomongin bisnis kayaknya Gus Bisnisnya Padirga itu kan bos emas Sedangkan si Ali kan bos daging Hehehe Atau bos Bukin Ada kolaborasi Iya Gue bongsi masalah bisnis Nah Si Ali itu Iya bener Tapi giat dia kerjanya Masya Allah Dia jualan daging yang di Apa sih namanya? Apa bos? Frozen food Oh Frozen food Insya Allah Cuman saya takut dia jahilin Dia jahilin Dia jahilin Jangankan Padirga Malaikat aja dia jahilin Apa pak bar Penel Asli Bus Malaikat Jika ini Malaikat Saya pengen lucu itu Gimana itu ceritanya itu? Kemarin Udah lama lah Ya setelah pas rutinan itu dia nanya sama-sama Terus Ya selama ini anak punya pertanyaan yang paling terpendam nih Sulit untuk anak tertanyakan katanya Dan sulit untuk ada jawaban Rata-rata Orang yang Anak kasih pertanyaan ini Pada nggak bisa jawab Itu bos Entah nggak tahu kenapa Ana bilang Saya bilang Emang kenapa Li? Ya kan? Ini anak mau nanya nih Kenapa? Malaikat kan ada di kiri kanan pundak Bener Ya kalau kita gini-giniin dia jatuh nggak Astagfirullah Astagfirullah Malaikat Dibicandain Coba tuh sahabat Ya Emang saya nggak bisa jawab Coba sahabat bisa jawab nggak? Saya tanya Ya kan? Bentar Astagfirullah Astagfirullah Itu coba Kalian pikir sahabat Pertanyaan si Ali nggak salah? Di dalam kitab itu Kayaknya nggak pernah juga saya dengar Nggak pernah nih mas Ya Coba sahabat pikir pertanyaan itu Emang nggak akan ada jawabannya Jadi saya pengen ketemu Ali Kirsut Gus Pengen ketemu lagi saya Karena diriwayat kan Ya Malaikat itu ada di sisi kita Ya bener Bener Betul Ya Itu Cuman si Ali Kirsut Gimana kalau kita gini-giniin dia jatuh nggak? Astagfirullah Astagfirullah Ya Allah 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 Nuh Aiman Abu Nawas udah, itu kolaborasi Ali Ada sedikit rah Nantilah sahabat kita temuin sama si Ali Jadi pengen saya Temuin Masya Allah kalau untuk ibadahnya Azan belum berkemenang dia udah ada di masjid Ngapain? Tidur Orang Azan baru dia bangun 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 bangun, ya pindah dia ke atas tidur lagi Tapi sholat Jangan berpikiran negatif Jangan berpikiran negatif Soalnya kata dia, kalau anak gak sholat Ini malaikat terbangun Oh gitu Jadi kalau sebelum dia bangun saya gini-gini Dulu gue tanya Udah lah manjang Mas Kita ke Pak Ahmad aja yuk sahabat Nah ini suatu silap Ini ada apa nih Itu ada cecing Biarkan dia hidup Tapi jangan-jangan itu Seh Apa? Seh Seh Lemah abang Seh lemah abang siapa? Siapa? Yang bisa menjadi cacing Aduh Seh Siapa itu namanya? Si 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 Kok lemah abang gue? Yaelah Penasaran Cuman yang saya takut nih Jangan-jangan si Ali Ini Wah Ali Eh kemana nih? Wadah Ini si Ali apa? Jangan-jangan Cacing beneran Karena biasanya jin Iya Itu Suka Ehm Lalu mendomba Ya Memang jin itu bisa menyerupai siapa saja kecuali Nabi Muhammad Ini Masya Allah ya Pak Ahmad ya Sabarnya Untung namanya bukan Ridwan Gus Oh ada lagi Den ya Ada One Matri One Temennya di kiri situ guys Ini gak ada yang mudah kan ya Beda partai ya Ini bukan cowonya nih Eh Pak Ini yang kemarin apa cowonya Pak? Gak tau Kau memang gerocain Mbak kuning itu Kau masih udar Udah lewat Kau muah Aku sebenarnya udah gak tahan Bukan Gak tahan ini bukan Pak Ahmad Gus tapi cowok yang kemarin tuh sampe pegang-pegang tangannya tuh sampe dilulus-lulus yang kacau nih jual pakaiannya ini kok mas Rahmat Pak berarti Pak Ahmad lagi di luar Pak lagi di tokonya Pak karena aku pengen jalan-jalan sama kamu luar negeri itu yang aku harapin sama kamu sama, sabar ya tapi dia tuh gaya banget ya sama kamu aku masih udah cape sama dia aku tuh ingin kamu, kamu masih muda, gagah kalau dia tuh tua, saya harapin apa lagi sama dia kerjaannya di toko, terus di toko, terus saya gak pernah diperhatiin kalau kamu selalu ada buat aku oh iya dong, aku selalu perhatiin kamu sayang ini saya disini astab ini ini ya Allah begini pelakuannya lagi kamu tuh sayang, udah biar aja udah terserah ada apa nih rame-rame? itu istrinya, ngapain? coba deh mantap apa-apa 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 saya masuk ke sini apa-apa coba coba apa-apa apa udah sebak-sebak ya biar Tuh caranya, setiap kali suami kerja, enak-enakan begini ya, ternyata ketahuan kan, lagi sayang-sayangan kan Kalian tuh, kalian lagi tau banget sih, aku mah ngapa-ngapain, dia biasa aja duduk disini Ngapain tidur-tiduran disitu, coba, ini bawa lagi orang, kalian Kok dia lagi, dia lagi, kenapa sih, Pak Ustadz harus kesini terus Lu gak ngapain, lu gak ngapain, duduan disini, masak-sak Urusan lu apa? Ini Gus juga ngapain kesini Lu gak usah lu apa? Iya itu lah, kan aku tuh udah bilang, kenapa-napa, kenapa dateng lagi, dateng lagi, dateng lagi, borang lagi, borang Gak capek-capek nih, suami kurang ajar banget sih lu Mama coba begitu kan, ditinggalin, tetep aja, bawa laki-laki ini Ya kok tau ngapa-ngapain sama dia? Tadi ketahuan Ketahuan-ketahuan banget, gak ada buktinya ketahuan-ngapain disitu Tadi ketahuan, aku tuh gak ngapa-ngapain Katanya ini pelanggan ibu Iya pelanggan Pelanggan kayak gitu Emang dia nyari apa, nyari baju-baju yang dibutuhan lagi Nyari baju, kepalanya menempel disini, diulus, diulus, diulus gitu Iya, dia mas, kau suka saya dong Lu ngaku aja Lu ngaku aja Lu juga urusannya apa sih, ikut urusan gua sama dia Apa? Eh, apa? Lu ngaku dengar Ini itu istri dari Pak Amat Lu itu bukan Uh Dia juga udah gak suka juga kan sama bapaknya Dia tuh sampai suka gara-gara dirimu Kamu Tahu gak Dosanya Pacaran sama istri orang Itu urusan saya sama dia Betul Iya kan Saya menyaksikan kalian sedang bermesraan Dosa bagi saya kalau gak memperingatkan Betul Tahu gak Ini istri saya Dia istri bapak Tapi dia udah gak suka sama bapak Itu urusan saya dengan dia Iya, berarti ini urusan saya sama dia juga Lu apaan? Eh, apa? Eh, lu terus kemarin yang ngomong mana? Udah jimatnya udah di bawah belum? Eh, jimatnya mana? Apa-apaan? Jimat apaan? Jadi dia kemarin, Gus Ngaku-ngaku jadi orang sakti, Gus Orang sakti katanya udah pernah mengelilingi semua gunung, Gus Nah, dan dia ternyata katanya udah mengelilingi sakti Nah, kemarin waktu Aduh, mekanik sama Wan Robi, Gus Eh, dianya rungkat, Gus Tapi katanya Hei, stop dulu Saya lupa gak bawa jimat Nah, sekarang gue tanyain Lu bawa jimat ya? Sekarang Apa-apaan lu gak bersakti? Duduk Ayo, lu Apa? Duduk ke sini Lu udah pacaran sama bini orang bilang gak bersakti Iya, Gus Apa-apaan maksudnya? Hah? Katanya pengain kebal, katanya kemarin ditonjok gak apa-apa Apa-apaan kamu? Dia itu bukan apa-apa, Gus Dia itu bukan apa-apa Ini kenapa dateng lagi? Dateng lagi Kayaknya gak bisa tenang banget hidup saya Ibu campur terus Yang ibu lakuin itu salah Ih, saya sadar Ini dia temen curhat saya Ma Udah, Ma Jangan belain dia terus Udah-udah Pokoknya itu kamu laki-laki sialan Aku udah gak mau sama kamu Berapa kali aku bilang Sekarang Masih, masih Kita itu masih suami istri loh Kita tapi aku udah gak mau Pak Usad aku tuh udah gak mau sama suami Balik lagi-balik lagi kesini Aku tuh capek tau Tapi kan saya sudah sering bilang Seorang istri itu tidak bisa menceraikan suaminya Kalau tanpa sebab Istighfar Istighfar Aku udah capek Gus Aku tuh udah capek Udah capek Udah capek sama suami aku Belum tentu Ini orang lebih baik Dia selalu dengerin curhat aku Ya karena Dia selalu dengerin Semuanya Apa yang aku ingin dia dengerin Karena dia ada maunya Gak mungkin Dia tuh baik Gus Baik Dia selalu ada Iya Kalau aku butuh Selalu ada Kalau dia kan gak pernah ada di samping aku Dia selalu ada Kapan aku butuh Ada Kapan aku curhat Aku ngomong apa aja sama dia Didengerin Tuh Curhatan Bini aja kayak gitu Makanya lu jadi laki itu Tahun jawab Setiap hari Berarti ya Setiap saya kerja Siang-siang Kamu tetep Kesini terus ya Iya kak Saya kini juga tetep aja Pasti pesan-pesan Baju barang-barang dia kan Berarti udah jelas-jelas ketahuan Ini selingkuh Eh Ngaku sakti Ngaku sakti Pacarin bini orang Orang sakti Ngamacarin bini orang Apa maksudnya Aku bilang sakti-sakti Hah Udah mengelilingi Apa yang dikelilingi Katanya gunung Gus Semua gunung gak dikelilingi Gunung apa Heeh Ayo lu ngomongnya Heeh Lu jangan Apa lu mau ngutubin Heeh Gunung-gunung Gunung bato Biawak Biawak Lu kembar kali Astagfirullah Pokoknya saya tuh gak ada apa-apa sama dia Dia temen curhat saya Udah itu intinya Pokoknya dia selalu ada buat saya Udah gitu Tunggu Tunggu Ini orang ngatanya ngakus Iya bus Terus apa dia punya apa? Jimat Dia katanya punya jimat Dia punya kekuatan yang dahsyat Bahkan tidak ada yang bisa Menandingi Ayo ngomong Kenapa kemarin lihat kan Saya bisa ngalahin kamu Karena kalian bertiga Saya gak kuat Terus dulu kemarin Ini pun gak gini tuh apa Hehehehe Lu masih mau ngalah Eh Ngaku-ngaku sakti Gak ada yang sakti Gini ini Apaan kamu Mana cuma saya lihat jimatnya Paling kamu beli online ya Ngaku sakti Beli online Juga Kemarin emang dia ngapain mas Gini-gini Gus ya Saya praktek Gini-gini Gus Gini-gini Gus Mau ngelawan gini-gini Gus Tapi sudah ditangguk Apa maksudnya apa? Ini bener nih Apa? 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 Mana jimat dong Jimat saya bawa ya Dari mana ini Kamu dapetin Ini dari guru saya Siapa guru kamu? Emangnya dari nenek saya? Bukan ini dari guru saya juga Saya nanya nenek kamu Ini dapetin dari mana? Dari hutan-hutan terlarang Oh ini Saya berangkat pagi Pulang pagi Khusus mendapatkan Ini sebuah jimat Lampunya penjabat Yakin ini jimat? Ya iya yakinnya Makan saya bawa kesini Kuat Ini bikin kamu kuat Oh iya Jelas Mau bisa bukti kan? Coba bukti Coba bukti Gus Dia tuh orang baik Gus Dia tuh ngelak napa-napa Coba bukti Coba belain dia terus Siapa namanya? Si.. Gatau Gus belum kenapaan saya Eh tunggu dulu Siapa nama kamu? Siapa? Coba caca Gak usah tau nama saya Astaga Astaga Lu Apa ini maksudnya? Kok mati lagi? Kok mati lagi? Bum Oh dia ceritanya mau manggil Iya Gus Yang di dalam itu Biasanya kalo orang baik itu gak jahat Gus Ini yang ada disini tuh gak jahat biasanya Kalo orang baik Ini yang di dalam sini gak jahat? Gak jahat lah pasti Aku dari mana gak jahat? Memang ibu udah ngeliat Ya pokoknya orangnya gak jahat sama saya Dia baik sama saya kok Bener kan? Baik Iya lah Jutin dulu Orang dia baik sama saya Ini mah kamu Kalo aku curhat gak didengerin Belum tentu ma Siapa tau dia punya nya jahat Engga Masih orang baik Iya Kalau jahat ini si ibu gak bakal ada disini Cepetan terusin Cepetan terusin Nih Peci gua rusak nih Ayo Keluarin Apanya jahat? Ada biawaknya Ini pasanya sakti Kali juga bohongan Kura-kura doang Wih Wih Woi Banteng Bacanya apa ya? Bacanya apa ya? Bacanya? Badaw Komit kelamin Bih, ini juga ini Asli petapa ini kayak gini Petapa ini Petapanya di dalam ini kayaknya Di kamar mandi Udah aku caput aja ilmunya Gus Oh kita liat dulu pak Kan dia yang punya sakit pak Kita juga merasain ya Masalahnya Kita liat dulu aja pak Eh mama Mama ngapain dong begini Apa lagi Apa yang gak terasa Mana buktiin Udah Gus coba aja Gus dibuka aja Isinya apa Gus Boleh buka gak ini Eh jangan dibuka Anda juga punya gak jimat Saya gak pake jimat Gak mungkin gak pake jimat Astagfirullah Gak pake beginian apaan Kalau ini gak terbukti Ini si ibu gak bakalan sama saya Iya Gus Dia orang baik Dia itu gak pernah ngapa-ngapain sayang Gak ngapa-ngapain kan tapi sayang Dia sayang sama sayang Eh saya mau nanya nih Dari tadi udah nanya terus Ikan dikasih Kucing dikasih ikan dimakan gak? Iya dimakan lah Apa itu karena pelet? Bukan Karena apa? Karena wangi Iya karena makanan ikan kan? Iya Makanannya kucing kan? Iya Nah itu juga itu Masa yang jadiin pelet Buka aja kan? Buka aja Nanti saya kasih yang lebih sakti Mau gak? Mau gak? Tapi janji ya mas saya ini buka dulu Kamu udah pernah terbang dulu Udah sekali Terbang dimana? Naik kora-kora? Ini orang haluh kayaknya Buka-buka cepetan Buka Saya gak berani buka Iya udah ya Udah mas buka Karena gua urusan juga Gua ngomong gaul Eh 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 Alah Coba ini buka Mamaan Lu kan penasaran juga kan? Belum nang liat kan? Awas Jangan sembarangan dong Jangan paksa-paksa Kalau orang gak mau buka Jangan dipaksa Ini sih gue diem dulu Ini gak mau curigakan ini apaan Oh iya Ada bulet-buletnya gue sih Semperani Awas lu jangan sembarangan men Buka-buka aja lu Bentar kok Gua jangan gak berani buka Apa-apaan? Eh? 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 Pokemon Eh? Apa ini? Lu berguru kemana? Eh? Pokemon pak Lu berguru kasih Ali kayaknya ya? Sampai Ini Pokemon Pekas Oh Lu Tipu Ini bukan tipu Ini bener ini Ya kan? Saya juga sampai si Ibu sayang sama saya Sayang sama dia Iya? Aku sayang sama dia Astaga Aku gak ada apa-apa Tapi aku sayang sama dia Soalnya dia baik sama aku Tuh Mau saktinya? Saya udah sakti Makanya si ibu udah sayang sama saya Saya udah sayang sama dia Makanya kalau merasa diri kamu kurangnya ilmu itu Ya? Jangan merasa sepintar Ya? Makanya itu kamu harus tolabel ilmi Terus kamu belajar kamu sekolah lagi Penuh kesantren Kamu gali ilmu lagi Agar kamu bisa mendapatkan ini Ya? Nah Apa ini? Ya suatu predikat Ya? Agar kamu bisa Ini pemberian guru saya Ini pemberian guru saya loh Ini udah terbukti loh Coba lihat Coba lihat Coba lihat Yang ingin ini Itu datang kesini Tepatnya di sini Nah Saya nemuin ini Nah Itu ambil Tapi Itu jangan dibuka sembarangan Makanya saya ambil Belum buka nih Sembarangan men buka aja nih Gimana ntar disikan ke saya nih Halo lu Eh Saya bisa nama kamu Siapa nama kamu? Siapa nama kamu? Siapa nama kamu? Tau Iya siapa? Iya nama saya tahu Mas tau? Ya Tau apa? Astaga Nama lagi Sampean Ini udah dikibuin Paham? Ya Istighbar Saya tahu sampean akan baik Nah Tujuan sampean berguru kemana-mana Nah Pasti niatnya baik Bener gak? Cuman karena Sampean nafsunya gede Jadi diperawat sama nafsu Ya Ini kan mainan saya waktu kecil Iya itu semperani Iya Ya Saya mau nanya Mau toba Gimana kok kena aja tuh besok Hmm Tapi ini gimana ini? Ini udah membuktikan Kalau selesai sampe diri udah terbukti Saya kasih Saya kasih yang lebih sakti Mau gak? Lebih keren dari ini Kamu bisa terbang Di Dupan Di Dupan Penang Dupan gak? Udah Udah pernah kan? Bisa terbang kan? Enggak Kenapa? Enggak bisa masuk Terus saya kasih ajak masuk Mau gak? Saya kasih yang lebih sakti Ya mama Ya Tapi cuma satu syaratnya Kau minum madu Madu Kok madu sih? Madu manis gak? Madu Kamu gak usah Iya Mau bunyu disukain banyak orang Saya tanya Saya gak mau disukain banyak orang Tapi saya udah disukain sama dia Iya tuh Ya saya tahu Oke saya yakin ini bunyi Bakal lebih suka sama kamu Kalau kamu minum madu Wah Benar Eh Karena madu itu kan manis Kata gue abis minum madu lebih manis Tapi udah manis lo udah cantik Iya Ngapain sih? Mesti minum madu Gua usah Gua usah minum Minum madu burkon Lama-lama saya Gemes juga nih Gemes ke? Iya gemes Saya lebih gemes sama si madu Ya udah minum madu Jangan minum madu Jangan Nanti saya disuruh paksa-paksa Sekuami saya juga nyuruh saya minum madu terus Biar iya jambelain dia terus sih Biar iya aku sayang sama dia Daripada sama kamu Udah kena pelet nih Mama nih sama dia nih Makanya tuh Diliatin tuh Kamu tuh udah tua Udah gak kuat Makanya dia ceri yang muda Eh Ini istri saya Iya istri bapak Eh Mau lebih kuat gak? Saya udah kuat Mau lebih kuat Ambil kuat lagi Minum madu ya Kuat Minum madu Mana coba saya pengen lihat madunya seperti apa Coba mana Ini baru ini Saya suka Mana Jangan minum Jangan minum Jangan minum Lihatin dulu saya pengen buktikan Lebih sakti ini Apa madu Ini saya suka Bener-bener Kamu butuh pembuktian kan Iya lah Ini saya udah buktikan juga ini kan Ini saya buat ini Masih Gus Suapin 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 kamu ya Jangan Jangan minum Saya bilang jangan minum Udah Pokoknya kita cobain dulu aja Sayang 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 Tidak ibu Saya bilang jangan 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 minum Udah Saya bilang jangan Jangan minum Saya kasih tau Yang manis di dunia ini ada tiga Minum madu Yang kedua gula Yang ketiga Saya itu ngemadu Manis Ngemadu Iya ngemadu Oh ngemadu Dibilang saya jangan minum Jangan minum Itu ngemadu Ini kebanyakan tapak Nggak punya guru Jadinya begini Sahabatnya Nih Apa Yang Menjadi Bisikan-bisikan kepada namu itu adalah Setan Tuh Karena kamu berguru tanpa guru Gimana ceritanya kamu naik motor tapi nggak ada motornya Gimana ceritanya kamu naik motor tapi nggak ada motornya Karena aku bilang jangan minum kamu naikat minum Siapa yang namanya ibu Hasan Oh Hasan namanya bagus Nama bagus Hasan Lawan tapi buruk Aku curiga saya nih Jangan-jangan Apa kita tadi si loka yang ngomongin si Ali Oh iya yang ngomongin si Ali ini Kalahnya Iya yang ngumpulin sama si Ali Ali Hei Hasan kamu dengar suara saya Hei Kamu dengar nggak suara saya Hei Hei Kamu dengar nggak Jawab kalau kamu dengar Hasan Machine Mas as-an Ya Sudah berapa lama kamu nggak shalat Ehm Nxic Udah nggak kehitung Kok Saya nggak minta kamu sekarang shalat Kalau udah lewat waktunya R麻烈 Saya minta kamu minimal bershalawat Ya Di dalam hajiz Agar segala bentuk kenegatifan Kamu pergi Dan menyadari bahwa Ia adalah sebuah kesalahan yang kamu lakukan Allah SWT Kamu siap? Kembali di jalan Allah yang Allah ridho kan? Kamu yang bertalbat Kamu siap? Tolong, kalau misalkan Kamu sudah siap ikhlas, ridho Ingin kembali di jalan Allah Ya Allah muliakan, Allah ridhokan Ikuti saya bersahabat Agar Allah juga mengampuni Atas segala dosa-dosa yang kamu lakukan Ingat, sedangkan kamu lahir dulu Dirawat oleh ibu Bersama dengan ayamu Bagaimana perasaan yang dia Melihat kamu seperti ini Merusak rumah tangga orang lain Sedangkan kamu masih Samut mencari perawat Atau jangan Yang disini Tapi kamu rusak kebahagiaan orang lain Karena apa? Karena nabuk kamu Ashan Dengar usahkan Kita terakhir fitrah Baik Ya yakin di dalam hati kamu Ada kebaikan Tunjukkan kebaikan ini Ya Rabbim Hakim Muhammad Pas dasar kebaikan kita terhadap Nabi Muhammad Oh Allah Menyuguhkanlah Ya Allah Hasan bin Ini apa? Jainuddin Sekarang ikuti saya Yang mengutipkan kembali Sahadat Dua kalimat Sahadat Agar Allah Memang Amin Amin Ashan Ashan Allah Ilaha Allah Ashan Allah Dua kalimat Shafiq Shafiq Ashan An Muhammad Rasulullah Ashan Alhamdulillah Alhamdulillah Dan aku Bersaksi Bersaksi Bahwa tiada Tuhan Selain Allah Dan aku bersaksi Bahwa Nabi Muhammad Itu adalah kebisan Allah Dan saya ya Allah Atas nama Hasan bin Bapak Jumlay Meminta maaf ya Allah Hamba ingin bertawbad ya Allah Ampulilah dosa-dosa hamba ya Allah Dan terimalah amal tawbad hamba ya Allah Alhamdulillah Ampulilah dosa-dosa Nangis-nangis kaya gitu udah sadar apaan jadi nangis-nangis kaya gitu dia Bapaknya Mami bikin orang jadi kaya gini Manusia tempatnya salah dan dosa, jangan takut dosa kamu gak diampuni Ingat kita ini umatnya Nabi Muhammad Umat yang haritai sama Nabi Muhammad Janganlah, dimanapun kita berpebat Insya Allah, Allah memaafkan segala termaksa Ya, supaya selesai Sekarang kamu minta ke Allah Kita lah urusan kepada Allah Hablumin Allah sudah selesai Sekarang selesai kan, tentas kan kepada Hablumin Allah Kamu jadi nangis gitu sih Minta maaflah kamu kepada suami Kamu gak jadi laki-laki gagal perkasa lagi Mana Hasan yang kemarin, mana Kok jadi canyik kaya gini Akuin apanya, akuin Kita gak ada apa-apa sama kamu kok Ibu, tolong Mas, kita tanya sekarang ya Jujur mas ya Ini ada Pak Ahmad, ada Busnya, ada Bu Yasi, ada Wan Robi juga Mas, apakah benar memang ada hubungan sama Bu Yasi? Ya, saya udah ada hubungan sama Bu Yasi Eh, ngacau, gak ada hubungan apa Kita gak pernah ada hubungan apa-apa Udah lah Bu, ngaku aja Eh, gak ada-ngaku aja Eh, gak ada-ngaku aja Eh, kita tuh gak ada apa-apa Ngaja-ngada lu Kalo ibu, kalo ibu merasa Kita gak ada apa-apa Ini emak kurang ajar nih suami nih Eh, kita tuh gak ada apa-apa Ngaku sendiri kan Gak ada, gak ada apa-apa Ini gak ada-ngaku Lu jangan kayak gitu dong Ibu Emang kita ada hubungan apa? Tolong kan Tolong kan Udah, jangan Si Emang nih Eh, aku tuh udah gak mau sama kamu Pokoknya aku gak mau sama kamu lagi Intinya aku udah gak mau sama kamu Bu, ibu Pengaruh ilmu Cateri Haa, itu kamu itu yang terdukun mulu Ibu, tolong, kita ngomong bebek ya. Mas, terus apakah benar? Memang kamu sering beli baju? Atau ini hanya kentok kamu untuk dekat sama gue? Ya, kakak-kakak. Memang saya beli baju, barang-barang gede. Cuma sering ketemu, sering ketemu. Pada akhirnya? Ya, kita sama-sama surhat. Ya, Sherry kata suaminya itu udah lemah lah. Udah gak ada tenaga lah. Eh, demi Allah ya. Sumpah ya, sumpah ya. Aku sumpah ya. Aku gak pernah ngomong gitu sama kamu. Kok abis-abis saya ngomong kayak gitu? Udah lah. Kok kamu kurang ajar sama saya? Kok kamu jadi kurang ajar, gak baik lagi? Gak sayang lagi sama saya? Kok kamu jadi gak berain saya? Kok jadi kayak gini? Emang gara-gara kamu nih? Emang gara-gara kamu ini? Eh, sumpah ya. Saya gak ngapa-ngapain sama dia. Kok kamu jadi kayak gini? Mana Hasan yang kemarin? Hasan yang kemarin mana? Hasan yang kemarin mana? Kok jadi kayak gini kamu? Aneh banget. Eh. Bu, bila mana menurut ibu tidak melakukan apa yang dikatakan, gak harus ibu marah-marah. Ya, sumpah lah. Saya gak ngelakuin apa-apa. Oh, Akbar. Tolong jangan sumpah. Pokoknya aku sumpah ya, Pak. Aku gak ada apa-apa sama dia. Kok kamu jadi kayak gini? Aneh banget. Mana Hasan yang kemarin? Udah gak pasah minta maaf ya saya. Hasan yang kemarin mana? Kok jadi pengejut kayak gini? Saya mau hapin, yang penting cukup sampai di sini. Jangan sampai tururang lagi. Kalau tururang lagi, jangan ada apa-apa, jangan salahin saya. Kok kamu jadi kayak gini sekarang? Ini gara-gara bapaknya emang nih? Saya udah hilang juga, karena denger curhatan dia. Dia sering ngeluk kayak gini gitu. Tapi dalam hati saya, jujur saya juga memberontak gitu. Tapi mau gak mau karena pancingan. Jujur, si ibu ini sering kasih saya. Uang lah, itulah, inilah gitu. Jadi satu jadi pertarik. Uang belanja pak kakasikan ke mama? Uang belanja pak kakasikan ke mama? Ini semua gara-gara papa ya. Kayak gini. Kok jadi kayak gini dia? Biasanya dia pakai gini. Kok kamu jadi kayak gini? Kok kamu gak belain saya? Kok kamu gak sayang aja sama saya? Emang bener-bener ya, Pak. Aku udah bosen sama kamu. Aku udah bosen sama kamu. Aku gak mau lagi sama kamu. Pokoknya aku pinta cerai sekarang juga. Aku gak mau. Aku gak mau. Pokoknya sumpah aku gak mau lagi sama kamu. Ini aja, Gus. Ini kan tadi bapaknya kan bilang, Gus, ini kan berga ngulangin lagi. Kita bawa aja ke sana, Gus. Baru saja, Rukiah. Karena ya, kamu mau gak? Jadi kamu dapat ajaran yang di sekolah. Jangan pengen hati, tapi pengennya berguna. Ya? Iya. Gus, sumpah aku tuh gak ada apa-apa sama dia. Ngapain dia dibawa ke saung? Sumpah. Sumpah, saya gak ada apa-apa sama dia. Sumpah apa? Sumpah demi Allah. Sumpah demi Allah. Sumpah demi Allah. Allah berpa-원 dari Allah. Allah berpati-alon dari Allah. Allah berpati-alon dari Allah. Tolonglah aku. Misalkan latihan malah, my? Hibublah. Usk, apa-apa ini, Gus? Ram none artery. Raba, Allah. Apa kinyisleknya? Pak manifestsiden muncul. Akibatnya karena dia sering Sering ngomong sumpah dan berbohong Kepada suaminya Minta maaf bu Bapak sudah maafin kok Yang penting mama itu Nyadar, sadar Dan minta ampun kepada Allah Kita bawa perumah sakit aja deh Kalau begitu pak, kita bawa perumah sakit aja pak Biar ada pertolongan pak Ya ayo Sahabat, seperti biasa nanti kita akan kabarkan Di siang hari sahabat ya Tentang kondisi dari Bu Yesi ini sahabat ya Mohon maaf sahabat ya, makasih banyak Ayon dari kita, wabiyalatuk, 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 wabiyalatuk Betapa Nabi cintanya kepada yatim pihatu Ayuhal hadhurun Tadkala kalian memberikan satu perhatian kepada anak-anak yatim Maka sesungguhnya kalian telah memperhatikan Apa yang diperhatikan oleh Nabi Muhammad SAW Jika kalian mendapatkan perhatian dari Nabi Muhammad SAW Sudah pasti Allah akan memperhatikan kita Nabi yang selalu-selalu mengatakan Tidak ada kesempatan untuk orang yang berada di dalam hati Nabi Kecuali umat Nabi Muhammad SAW Wa Ya Sadat, Wa Ya Ahbab, Wa Entum Ya Ulil Albab, Wa Entum Ya Ulil Albab, Ta'alawwa Surulillah Saanakku, saanakmu Walidupwa rudaunaku Wafi amri pasunamu Wastu du'at menggung lila Terima kasih telah menonton